Santeti tidak menggambarkan tentang perangan Indonesia di selatan-selatan, itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Browo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Alisa Stromi Joyo, apa yang dikerjakan? Merangkul semua, membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan, dan Presiden menjadi Panglima Diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa, ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara, bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik. Saya tidak memberikan catatan ASEAN. Saya tahu persis pengambilan keputusan di ASEAN itu rumitnya minta ampun. Karena harus dengan konsensus. Maka kenapa banyak persoalan tidak selesai? Disitulah ketika kemudian aman yang diberikan kepada saya, revitalisasi ASEAN. Agar kemudian pengambilan keputusannya tidak bulat. Sehingga, kalau kita berbicara Laut Cina Selatan kemudian menggerakkan ASEAN, oke itu betul. Tapi terbayangkan, DOC-SEC yang sudah lamanya minta ampun 20 tahun lebih tidak pernah selesai. Maka pengambilan keputusannya, maaf, proses pengambilan keputusan di ASEAN itulah yang mesti juga kita review. Sehingga akan bisa lebih cepat. Yang berikutnya, saya sepakat, alusista angkatan langut yang ada di sekitar sana harus menjadi prioritas. Dan begitu saja di presiden, kita tunjukkan kedaulatan kita, gas yang ada di Natuna Utara harus diakploitasi oleh kita sendiri. Untuk menunjukkan power kita pada dunia. Sudah habis Pak Ganjar, terima kasih. Oke, Mas Kirdi, saya juga sempat melihat di beberapa kali kesempatan dari malam, baik itu Ganjar maupun juga Anis, ada nggak Anda juga menangkap tatapan lirikan begitu ya, ketika Pak Prabowo sedang menjelaskan atas pertanyaan mereka-mereka ini, sinisme misalnya. Kalau kita bicara tentang sinisme segala macam, kita perlu sebuah data. Sambil kita putar ya mungkin kalau ada cuplikannya. Nah, kalau kita bicara tentang bahwa kemudian mereka berdua sinis terhadap Pak Prabowo, itu debatable. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena mereka tahu pasti bahwa Pak Prabowo sudah akan diperhitungkan akan menyerang balik. Tetapi, bahwa mereka berdua, bahwa Pak Ganjar, Pak Anis itu mereka juga emosi, cuma bisa ditahan. Anda mengerti ada? Ada. Ketika Pak Prabowo menyampaikan serangan balik kepada Pak Anis, dengan bilang Prof, seperti itu. Anda seperti itu ya, mengerti. Kalau kita perhatikan, etik segala macam, perubahan nafasnya Pak Anis itu kelihatan. Jadi kalau misalnya, jadi nafas, jadi misalnya biasanya kemudian, narik nafas lebih panjang. Itu polanya kan kelihatan, begitu loh. Nah, di situ dia kena, tetapi hebatnya, sekali lagi balik lagi adalah, nggak dikeluarin. Anisnya ya? Anisnya. Sementara kalau Pak Ganjar, itu begitu dia diserang balik, Pak Ganjar itu lebih cenderung pada gini, misalnya gini, terus nunduk sebentar, terus sok nyoret-nyoret, saya nggak tahu cara-cara yang benar, nggak apa, nggak gitu. Tapi terus dia balik lagi kayak gitu. Itu cara dia. Jadi masing-masing dari, yang berkontestasi ini, punya caranya sendiri-sendiri. Nah, Pak Prabowo caranya, kalau kita perhatikan tadi malam, menegangkan bibir, terus agak gitu. Itu cara dia untuk menenangkan diri. Kalau nggak mungkin digebuk juga tuh. Tapi, nggak bukan. Salah saya mau agak lebih tajam, di segmen ini untuk mengatakan bahwa, secara umum, nanti kita boleh ya, nggak sepakat atau sepatan. Nggak, segera. Satu-satu. Jadi menurut saya, Raja Debat tetap anis. Walaupun kemarin masih tetap kurang fit ya. Menurut saya kurang fit, dibandingkan energi yang dimana-mata pada yang pertama. Mungkin kurang fit secara fisik. Tetapi pada debat yang kedua, antar Capres kemarin, menurut saya Ganjar, yang unggul gitu ya. Karena, lagi-lagi, ada kondisi-kondisi, ditambah dengan ketepatan data. Setuju ya? Untuk itu ya? Keunggulan Ganjar itu karena strategi yang dimainkan atau? Kebetulan ada dua strategi yang lagi berseteruh, dia nunggu sebentar, ditambah dengan seluruh ketepatan data, dikunci betul, sama di mencetak gol pada saat-saat terakhir. Itu kekuatannya. Nah, sekarang, hal-hal yang positif dari Pak Prabowo. Yang pertama, dia jelaskan bahwa semua proses itu lewat DPR, yang didukung oleh partai-partai Anda. Ada persoalan-persoalan yang memang tidak bisa dibuka di publik, walaupun itu tidak bisa dinyatakan berulang-ulang, bahkan mau ngajak terus keluar. Nah, yang ketiga, yang agak penting adalah, saya rasa setuju tadi saya ya. Orang harus membandingkan yang lain. Ada yang menggiring supaya terlihat emosi, tapi kalau Anda jadi Pak Prabowo, Anda bagaimana coba? Anda kan tahu semuanya. Anda pasti mungkin emosi juga, kalau dia malah mau nabok misalnya ya. Untuk menahan itu saja, sudah luar biasa. Anda jangan membayangkan bahwa ini berhasil memancing emosi, tapi khusus tadi ya. Tapi berarti Pak Prabowo berhasil untuk tidak dipancing. Berhasil juga, walaupun ada kata-kata yang menjadi pribadi. Anda tidak layak loh, untuk mempertanyakan ini, ini segala macam. Saya rasa itu harusnya di-delayed aja lah, muncul dengan hal-hal lain. Mungkin lebih tepat, Anda cinta tanah air atau tidak, kan ini tidak bisa dibuka. Tapi, sedikit aja satu lagi. Saya rasa setuju, tadi sempat didiskusikan bahwa, yang ujian paling tinggi bagi Pak Prabowo itu adalah, ketika ada pertanyaan, nilai pertahanan, Kementerian Pertahanan Keamanan itu berapa? Dari Anies, ditujukan kepada Gajar, dan betul, Pak Prabowo waktu itu tidak bisa ngomong apa-apa. Tidak dapat kesalahan. Karena ini, satu-satu, satu-satu ya, ribattle antara mereka berdua. Di situ ujian ketahanan. Padahal amunisinya banyak. Yang paling gampang adalah gini, kan kemarin baru dirilis beberapa bulan lalu itu, bahwa Indonesia itu peringkat ke-13. Ya, terkuat. Terkuat. Di dunia loh. Nah, artinya itu bisa dinaikkan. Yang kedua, sama Pak Prabowo ya, tidak keluar. Tidak keluar. Ya kan, untuk ngebantah Mas Ganjar kemarin. Stockholm Peace International Institute. Yang kedua, adalah Pak Prabowo ini pengalamannya luar biasa. Dampingin Presiden bilateral, saya kan beberapa kali ikut Presiden, atau Pak Menko gitu ya, ikutin gitu, pengalamannya dahsyat. Harusnya itu di-share. Ini enggak juga. Harusnya itu jadi pelurunya Pak Prabowo kemarin. Ini enggak juga. Itu yang dilakukan Mas Gibran. Ya kan? Ini knowledge dia. Ini adalah playground dia. Lalu kenapa? Nah, ya itu mungkin salah satunya adalah serangan Mas Anies di awal. Itu yang menurut saya, itu adalah strategi yang bagus. Atau misalnya alutsista, kenapa beli pesawat bekas? Enggak usah ngomongin masalah umur aja. Kan sudah diomongin masalah bukan masalah umur. Masalahnya, ini bukan Indomaret. Lu beli sekarang, barangnya bisa langsung diambil. PO-PO gitu ya. Butuh 3 sampai 5 tahun. Nah, meanwhile sambil nunggu itu, kita ambil yang bekas. Karena kita pesawat yang rafalinya belum datang, kita beli Meraj dulu. Ini bisa lebih cepat. Tapi enggak keluar juga itu. Nah, itu juga enggak keluar juga. Nah, kalau saya, pada waktu dibahas masalah rumah prajurit, kesejahteraan, segala macam, saya bilang, loh, itu yang mengajukan adalah panglima TNI. Ke saya, baru kita ke DPR. Nah, panglima TNI-nya kan adanya di tempatnya Mas Ganjar. Iya, kalau saya itu. Cuma kan, artinya itu belum pernah diajukan. Cuma capasnya bukan Anda bagi pangwahi itu. Bukan. Kita ngomong di luar. Coba kalau ada di situ. Sebelum saya begitu, udah tampol di luar. Pak Yadani membuktikan. Bukan dia konsultan. Tapi sekali lagi, tadi Kirdi sudah menyampaikan, mungkin perlu dialog dengan konsultan lagi untuk mengatakan hal-hal yang seperti itu. Kan ada dasar-dasar debat kan? Enggak, jangan diulang-ulang. Kita bawa keluar. Pagi ini, Bapak ini jualan semua nih pagi. Bukan, jualan konsultan. Kita jauh, saya jauh dari konsultan yang seperti itu. Nah, yang kedua, saya mau mengatakan bahwa hampir semua prediksi kita di sini terputih. Beban dari ini. Malah sekarang, kan dulu kita bilang, Gibran itu luar biasa. Ternyata memberikan kejutan. Dan yang ini agak kecewa. Betul ya? Nah, berarti tantangannya ada di Gibran nih. Betul kan? Untuk tanggal 21 nanti, bisa nggak mengobati ini gitu ya? Oke. Jadi tantangan atau beban. Ya kan? Faktanya, yang namanya debat itu, elektoralnya cuma sedikit. Ya, ya, ya. Ya, paling cuma 1-3 persen. Tidak begitu signifikan. 2 persen itu udah bagus. Ya, itu pertama. Yang kedua adalah, medsos aja sekarang cuplikannya udah banyak banget itu sekarang. Ya, kan sekarang yang sudah firm itu banyak banget. Nah, yang kedua adalah, umur begini, itu cuma paling lama itu adalah 10 hari. Kita udah nggak ada yang pernah ngomongin jawabnya sekarang. 10 hari? 10 hari kemudian berubah. Ini menarik, ini menarik. Kenapa saya katakan dulu? Saya sepakat bahwa yang bisa dijangkau dengan debat ini kan memang kalangannya bukan selalu pas yang nggak ngerti lebih banyak. Apalagi isu-isu konseptual yang tinggi. Ya, betul. Seperti itu. Tapi, kan ini menjangkau kelas menengah yang juga banyak influencer juga di situ. Ini yang kemudian memberikan ripple efek sebetulnya kepada yang lainnya. Itu yang kadang-kadang tidak bisa secara langsung diprediksi. Itu satu. Kedua, kemudian, sebetulnya, Pak Prabowo buat saya tadi malam itu harusnya sepakat dengan Pak Ivang, kemudian Pak Bang Effendi. Sepakat bahwa harusnya bisa ngeluarin sebuah serangan-serangan balik luar biasa. Kemuanya ketahan. Kenapa? Kalau orang emosional, kita nggak bisa mikir. Energinya kayak budget. Budgetnya diaklukasikan kemana? Saya sepakat dengan Bang Effendi. Bahwa itu untuk untuk nggak meledak, itu hebat loh Pak Prabowo ini. Hebat sekali bahkan. Tapi tenaganya udah dikerahkan ke situ semua. Gitu loh, maksud saya. Jadinya untuk mengakses nomornya ini nggak kepake jadinya. Jadi orang kalau mengatakan debat itu tidak punya pengaruh, biasanya niatnya supaya tidak punya pengaruh. Itu menurut keilmuan. Tapi yang agak lebih penting begini. Menurut saya ini penting betul diperhatikan. bahwa dari hasil debat tadi malam, kedua kandidat ini bisa menunjukkan kepada publik bahwa Pak Prabowo itu bisa ditahan lajunya. Itu penting. Dan itu perlu disikapi betul loh. Oke. Oleh tim Prabowo ini. Dan Ibran. Oke, baik. Iya kan? Supaya nggak nyentuh 50%. Bisa ditahan lajunya. Betul nggak? Iya kan? Dengan Bapak-Bapak tiga orang ini sampai tengah siang nanti pun juga masih bisa. Tapi Pak Saja tertawa berarti itu benar gitu. Iya, iya. Iya kan? Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Terima kasih Bang Ege. Analisa Anda semua luar biasa. Terima kasih. Kita tunggu nanti ya. Tapi kita juga masih akan lanjut. Kita akan lanjut untuk membahas kita libatkan tim sesnya. Tim sesnya mengenai debat semalam seperti apa. Saat lagi tetap bersama kami. Tapi urusan bill press ini. Terima kasih.